Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyakit merupakan salah satu gangguan kesehatan yang dapat mengganggu sistem kerja tubuh Dengan terganggunya sistem tubuh ini, maka akan membuat kinerja sehari-haripun ikut terkena imbas Orang yang sakit menjadi tidak maksimal dalam melakukan pekerjaannya Ternyata penyakit tidak hanya menjangkiti fisik saja, namun juga ada yang bisa menjangkiti hatinya Seperti yang kita ketahui, bahwa hati memiliki peranan sangat penting Sebab amalan apapun yang dilakukan badan tidak akan diterima tanpa peranan amalan hati Bahkan ada penyakit yang dialami oleh manusia tersebut, sudah ada sejak zaman dulu kala hingga saat ini Karena penyakit ini, manusia yang mengidapnya tidak bisa masuk ke dalam surga Penyakit apakah yang dimaksud? Berikut informasi selengkapnya Penyakit yang menjangkiti umat manusia sejak dahulu hingga saat ini adalah dendam Dendam merupakan penyakit jiwa yang paling sering diderita tanpa disadari oleh manusia Ditandai dengan perasaan tidak senang atau sakit hati kepada orang lain Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah mengingatkan Kelakakan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu Yaitu penyakit sombong, kufur nikmat dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan Mereka berlomba mengumpulkan harta dan bermegah-megahan dengan harta Mereka terjerumus dalam jurang kesenangan dunia Saling bermusuhan dan saling iri, dengki dan dendam Sehingga mereka melakukan kezoliman melampaui batas Hadis Riwayat Al-Hakim Perbedaan yang sering terjadi di antara manusia Bisa jadi menimbulkan gesekan yang menyebabkan pertikaian dan konflik Tidak jarang bukan hanya luka fisik saja yang dialami Bahkan di antara mereka ada juga yang menyimpan rasa dendam Bahkan api dendam tersebut terus menyala Hingga pertikaian tersebut usai Mereka terus berpikir bagaimana cara melampiaskan atau membalas sakit hati yang dirasakan Akibat dari pertikaian tersebut Tidak jarang banyak manusia yang melakukan segala macam cara untuk melampiaskannya Sebenarnya dendam merupakan salah satu sifat yang tidak boleh dilakukan di dalam Islam Hal tersebut dikarenakan penyakit hati yang satu ini dapat merenggangkan tali silatu rohim Bahkan orang yang masih menyimpan dendam tidak bisa dibukakan baginya pintu surga Kecuali mereka sudah berdamai Rasulullah SAW bersabda Pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis Lalu diampunkanlah bagi setiap hamba yang tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah Kecuali seorang yang di antara dirinya dan saudaranya itu ada rasa dendam Lalu dikatakanlah nantikanlah kedua orang ini sehingga keduanya berdamai kembali Hadis Riwayat Muslim Itulah yang menyebabkan manusia seharusnya senantiasa membersihkan hati mereka dari penyakit dendam ini Selain meridikan diri sendiri dan orang lain Juga akan menyebabkan mereka tertahan masuk ke dalam surga di akhirat kelah Surga adalah Darussalam Tempat yang aman, damai, sejahtera Tidak ada dendam di hati para penghuninya Seperti yang difirmankan Allah Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka Di bawahnya mengalir sungai-sungai Mereka berkata Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran Diserukan kepada mereka Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu Karena apa yang telah kamu kerjakan Quran Surat Al-A'raf ayat 43 Dalam ayat lain Allah SWT berfirman Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga Taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir Allah berfirman Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka Mereka merasa bersaudara Duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan Quran Surat Al-Hijr ayat 45 hingga 47 Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa surga tidak layak dihuni Oleh orang-orang yang memiliki rasa dendam di dalam hatinya Penyakit umat dari zaman dulu hingga sekarang ini Bukanlah karakter seorang muslim sejati Bola waklam pisau Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!